Al-Fatihah 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 Ajarkanlah kepadaku satu amalan yang dengannya aku bisa mengingatmu. Aku bisa berzikir dengan amalan tersebut. Demikian pula aku bisa berdoa dengan menyebutkan zikir tersebut. Kemudian Allah SWT mengatakan, Katakan ya Musa, Musa lantas menjawab, Ya Allah, semua hamba memenyebutkan zikir yang satu ini, Seandainya tujuh lapis langit itu yang ada di atas sana, Demikian pula, Wal ardi nasabak, tujuh lapis bumi, Apabila keduanya itu diletakkan di neraca, Kemudian, Maka kalimat La ilaha illallah ini jauh lebih berat dibandingkan beratnya langit dan bumi. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya kalimat tawhid ini merupakan kalimat yang agung, Kalimat yang berat timbangannya di sisi Allah SWT, Oleh karenanya kita disyariatkan untuk mempelajarinya, Dan juga mengamalkan konsekuensi darinya. InsyaAllah kan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah yama ba'du, Qaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT, Kembali kita melanjutkan pembahasan kita, Masih di dalam bab, Ya keutamaan daripada tawhid, Dan bahwasannya tawhid itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Barusan kita bacakan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, Yang menjelaskan tentang beratnya kalimat tawhid itu. Kita akan mengulang kembali dengan syarah dari penulis kitab, Bahwasannya Nabi kita Muhammad SAW bersabda ya, Qaula Musa ya Rabbi alimni syai'an adhkuruka wa da'uka bihi, Ya'ni uthmi alaika wa as'aluka. Di sini Nabi Musa meminta kepada Allah SWT, Satu zikir yang dengan zikir tersebut, Nabi Musa bisa mengingat Allah SWT, Demikian pula Nabi Musa bisa meminta kepada Allah SWT, Bertawasul dengan zikir tersebut. Qaula kulya Musa la ilaha ilallah, Maka Allah SWT pun mengajarkan satu zikir yang merupakan inti daripada kalimat tawhid, Yaitu, Kulya Musa katakan ya Musa la ilaha ilallah, Ya zikir inilah yang diajarkan oleh Allah SWT, Kepada Nabi Musa, Agar senantiasa mengucapkan kata-kata ataupun kalimat, Ya la ilaha ilallah, Li anna zhakir yakuluha kullaha la ilaha ilallah, Wa la yaktasir ala lafzi aljalalah, Wa la ala huwa kama yakulu asufiyah, Fasufiyah zhakarahumullah, Zikruhum Allah Allah, Hadha lilkhassah, Ya, Jadi penulis menyebutkan bahasanya, Seorang yang berzikir itu memang tepat, Seharusnya dia mengucapkan kalimat ini secara sempurna, La ilaha ilallah, Ya tidak seperti sebagian orang yang tidak mengucapkan kalimat ini secara sempurna, Ya sebagian orang itu berzikir dengan mengucapkan kalimat, Ya Allah, Allah saja ya lapas jalalah, Ya Allah, Allah demikian, Ya dan sebagiannya lagi, Yang mengucapkan atau berzikir dengan menyebutkan, Huwa huwa, Ya maka yang demikian itu, Tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, Adalah Nabi kita Muhammad SAW, Senantiasa mengajarkan umatnya, Ya zikir, Zikir, Amalan-amalan yang memiliki makna, Ya makna yang sempurna, Seperti yang tersebut di dalam hadis ini, La ilaha ilallah tidak ada, Ilah yang berhak diibadahi dengan benar, Kecuali Allah SWT, Ya maknanya sempurna, Ya maknanya lengkap, Ya, Ada pun zikir-zikir yang tersebar di masyarakat misalnya, Yang banyak diamalkan oleh sebagian orang, Ya dengan hanya menyebutkan lapas Allah, Allah dengan dalih, Yang penting mengingat Allah SWT, Maka, Yang demikian itu, Ya belumlah datang dari Nabi kita Muhammad SAW, Maka barang siapa yang ingin beramal dan diterima amalannya, Hendaklah ayah, Kembalikan urusan agamanya ini kepada, Kepada Allah dan Rasulnya, Dalam arti, Apabila Nabi kita Muhammad SAW, Tidak menyebutkannya di dalam hadis, Tidak mengajarkannya kepada para sahabat, Maka, Maka kita tidak, Tidak melakukannya, Kemudian, Nabi SAW, Ya, Melanjutkan di dalam hadis ini, Kala kullu ibadika, Atau kullu ibadika yakuluna hadha, Ya, Ya'ni innama urid, Syai'an tahusuni bihi, Nabi Musa tatkala, Diajari Allah SWT kalimat ini ya, Kalimat La ilaha illallah, Nabi Musa menjawab, Bahwasannya kalimat ini telah diucapkan oleh banyak manusia, Sementara Nabi Musa, Meminta kalimat, Yang dia itu khusus untuk dirinya, Yang belum pernah diamalkan orang lain, Ya, Ada pun kalimat La ilaha illallah, Kata Nabi Musa, Semua hambamu ibadika Allah, Telah mengucapkan kalimat tersebut, Ya, Kala ya Musa, Lau anna samawati saba, Wa amirahunna ghairi, Wal ardi nasabak, Fikifatin, Wa la ilaha illallah, Fikifatin, Kemudian Allah SWT menjawab, Ya, Tadkala Nabi Musa mengatakan, Semua para hamba, Menyebutkan kalimat ini, Maka Allah SWT mengatakan, Seandainya, Tujuh lapis langit, Demikian pola tujuh lapis bumi, Itu diletakkan di satu neraca timbangan, Wa la ilaha illallah, Fikifatin, Dan, Kalimat la ilaha illallah, Itu diletakkan di timbangan yang lain, Ma alatsbihinna la ilaha illallah, Maka, Kalimat la ilaha illallah, Ini jauh lebih berat, Daripada, Langit dan bumi, Ya, Karena apa? Karena kalimat tawhid ini, Ia mengandung di dalamnya, Penafian kesyirikan, Demikian pula, Pemurnian terhadap, Ya, Allah SWT dalam hal peribadatan, Oleh karenanya, Ya, Kalimat ini sangat agung, Dan, Ya, Tentunya, Jauh lebih berat, Di sisi Allah SWT, Dibandingkan, Ya, Tujuh lapis langit, Demikian pula, Tujuh lapis, Ya, Tujuh lapis bumi, Ya, Ini menunjukkan, Ya, Keutamaan kalimat tawhid tersebut, Yaitu kalimat, La ilaha illallah, InsyaAllah akan kita sambung pembahasan ini, Setelah jeda berikut ini, Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala rasulillahi yamma ba'du, Qaw muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT, Barusan kita bacakan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, Yang intinya kalimat tawhid itu sangatlah agung, Sangatlah berat, Ya, Di sisi Allah SWT, Ya, Bahkan lebih berat, Daripada tujuh lapis langit, Demikian pula, Tujuh lapis bumi, Ya, Kenapa kalimat tersebut lebih berat, Maka kita akan bacakan, Ya, Sebagaimana dituliskan oleh penulis, Yang demikian itu, Kenapa kalimat ini lebih berat, Karena kalimat ini, Mengandung, Ya, Pemurnian, Ya, Peribadatan kepada Allah SWT, Demikian pula penapian terhadap kesyirikan, Ya, Dan juga dia ini merupakan pokok daripada, Ya, Agama ini, Ya, Dasar daripada, Agama Islam ini, Faman qolaha biikhlasin wa yakin, Wa amila bi muktadaha, Wa la wazimaha wa hukukiha, Wa istakama ala dhalik, Fahadihil hasana la yuazinuha syai'i, Jadi kata syekh, Barang siapa yang mengucapkan kalimat ini, Dengan ikhlas dan keyakinan yang penuh, Dan juga dia mengamalkan konsekuensinya, Ya, Dan hak-haknya, Dan dia istiqomah di atas jalan tersebut, Maka, Kebaikan ini, Amalan ini, Tidak ada yang sebanding terhadapnya, Ya, Allah SWT berfirman, Orang-orang yang mengatakan, Rab kami adalah Allah, Kemudian mereka istiqomah, Konsisten di atas ucapan mereka itu, Maka apa? Fala khaufun alaihim walahum yajanun, Maka, Tidak ada rasa takut bagi mereka, Dan mereka tidak akan pernah bersedih hati, Ya, Orang-orang, Ya, Yang mengucapkan kalimat, La ilaha illallah, Dan dia, Mengamalkan, Konsekuensi dari kalimat tersebut, Ya, Maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, Ya, Dia akan mendapatkan, Suatu kebaikan yang tidak ada, Yang semisal dengannya, Ya, Sebagaimana yang barusan kita bacakan, Ya, Maka, Dapat kita simpulkan bahwasannya, Hadis yang barusan kita bacakan tadi, Menyebutkan bahwasannya, Kalimat tawhid, Ini merupakan, Sebaik-baik zikir, Ya, Yaitu kalimat, La ilaha illallah, Maka itu adalah sebaik-baik, Zikir, Ucapan yang perlu kita terus ulang-ulang, Demikian pula disana, Ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, Kata Nabi SAW, Sebaik-baik doa itu, Doa pada hari Arafah, Demikian pula, Sebaik-baik ucapan itu, Yang aku ucapkan, Dan Nabi-Nabi sebelum ku ucapkan itu, Adalah, La ilaha illallah, Wahdahu la syarikala, Lahul mulku, Wahul hamdu, Wahu ala kulli syai'in qadir, Ini merupakan, Ya, Sebaik-baik ucapan kata Nabi SAW, Demikian pula, Hadis yang berurusan kita baca sekarang, Ya, Syekh menyebutkan, Ini adalah, Seutama-utama zikir, Ya, Kalimat, La ilaha illallah, Fa afdalul kalam, Hia kalimatul tauhid, Ba'da kalamillah, Ya, Maka sebaik-baik, Ucapan itu adalah, Kalimat tauhid, Ya, La ilaha illallah, Tentunya setelah, Kalam Allah, Karena apa? Karena, Kalimat tauhid ini, Mengandung di dalamnya, Pemurnian kepada, Kepada Allah, Pemurnian peribadatan, Hanya kepada Allah SWT, Demikian pula, Penapian segala macam, Bentuk kesyirikan, Dan ini merupakan, Ya, Tujuan daripada, Diciptakannya manusia, Di muka bumi ini, Wa fi hazal hadith, Al-munasabah, Al-zahiru, Litarjama, Wa fadli tauhid, Wa anna kalimatul tauhid, Tarajih, Bis samawati wal ad, Ma athiqalihima, Ya, Jadi, Dari hadith, Yang barusan kita bacakan tadi, Yang menjelaskan bahwasannya, Kalimat, La ilaha illallah, Itu jauh lebih berat, Daripada, Tujuh lapis langit, Dan tujuh lapis bungi, Ini menunjukkan kepada kita, Bahwasannya, Sangat jelaslah, Ya, Dalil ini, Sangat tepatlah, Diletakkan disini, Untuk menjelaskan, Ya, Keutamaan dari, Tauhid itu, Ya, Bahwasannya, Perkara ini, Sangatlah agung, Sangatlah, Sangatlah besar, Ya, Yang seharusnya, Setiap orang itu, Memberikan perhatian yang besar, Terhadap masalah ini, Lihat, Ya, Di dalam hadith ini, Nabi mengatakan, Kalimat, La ilaha illallah, Itu lebih berat, Timbangannya, Ya, Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, Dibandingkan, Tujuh lapis langit, Dan juga bumi, Ya, Ini menunjukkan, Dan memberikan arahan, Kepada kita, Untuk senantiasa, Kita, Mempelajari kalimat ini, Ya, Demikian pula, Kita terus, Intropleksi diri, Terhadap kalimat ini, Sudahkah kita, Melakukan, Ya, Apa yang menjadi, Konsekuensi kalimat tersebut, Ya, Karena, Tentunya, Kalimat ini, Memberikan manfaat, Bukan hanya, Ya, Sekedar diucapkan, Namun, Juga harus diilmui, Dan diamalkan, Yang menjadikan konsekuensinya, Demikian, Kiranya, Pembahasan kita, Pada kesempatan kali ini, Semoga, Yang sedikit ini, Memberikan manfaat, Bagi kita semua, Wa akhiru da'wanan, Alhamdulillah, Rabbil alamin, Assalamualaikum, Warahmatullah, Wabarakatuhu, Amin 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 Am